Intro Netizen Rio soal Abdi Slang jadi komisaris Telkom Menteri BUMN Erick Tahir resmi mengangkat salah satu personel band Slang Abdi Negara Nurdin atau yang lebih terkenal dengan nama Abdi Slang Sebagai komisaris PT Telkom Indonesia TBK Persero Keputusan ini pun lantas membuat geger warganet di dunia maya Lewat platform media sosial Twitter, warganet banyak yang tidak menyangka Bila gitaris Slang tersebut masuk ke dalam jajaran pemerintahan Dari akun Don't Splat, salah satu yang terkesima dengan terpilihnya Abdi Ia bahkan mengingat salah satu lirik hits dari grup band Slang Akun lainnya juga berpendapat senada Namun tidak sedikit yang memberikan komentar sendiran Sedangkan akun lainnya justru memberikan komentar yang kocak Salah satunya akun bernama Andri yang menyebut Bisa saja di kantor Telkom nanti akan terpasang bendera Slang Sebagai identitas Abdi Nanti di kantor Telkom bakalan ada bendera Slangnya gak ya? Ucap dia Pemilik akun yang lain, Ed Bondi Derole, menyerukan Fix bendera Telkom nanti ada di setiap konser Slang Pengangkatan Abdi diumumkan lewat saham tahunan atau RUPST yang dikelar pada Jumat 28 Mei kemarin Selain Abdi Slang, Eric juga mengangkat Bambang Brojonegoro Mantan Menteri Riset dan Teknologi Karena kementerian yang dia pimpin digabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bambang menjadi komisaris utama Telkom menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh Renald Kasali Lalu apa kompetensi Abdi Slang jadi komisaris Telkom? RUPST atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Telkom Indonesia, Bersero TBK Telah merombak jajaran pengurus baik komisaris maupun direksi Ex-Men Ristek Bambang Brojonegoro dan juga Abdi Slang masuk jajaran komisaris BUMN telekomunikasi ini Staff khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan Penunjukan Abdi Negara atau Abdi Slang ini karena Menteri BUMN, Eric Thohir, ingin konten Telkom lebih kuat Sementara Abdi Slang atau Abdi Negara, Pak Eric ini dorong Telkom banyak masuk ke konten Kita tahu Telkom ini masih belum buat kontennya dan ini perlu diperkuat ke depan Nantinya Abdi ini akan bantu supaya Telkom kuat di konten yang dijual ke publik Abdi ini kan seniman yang kuat untuk konten, seperti itu Kata Arya Sinulingga saat dikonfirmasi oleh Tetikkom, Jumaat 28 Mei Menurut dia, Abdi Slang akan membantu agar Telkom lebih kuat di konten yang bisa menjual ke publik Apalagi Abdi adalah seniman Sedangkan alasan penunjukan Bambang Brojonegoro karena sebelumnya Dia merupakan Menteri Ristek yaitu tentunya sangat berhubungan dengan teknologi untuk pengembangan Telkom Kita membutuhkan orang seperti beliau yang punya visi jauh ke depan Seperti Industri 4.0 dan juga penerapan di masyarakat untuk pengembangan Telkom Begitu tambahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!